Halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di fanspec Dini Wijaya sharing bisnis online maupun offline agar teman-teman bisa bertumbuh dan laris manis closingannya produk apapun yang teman-teman jual kali ini kita akan bahas bagaimana memenangkan persaingan dengan online sub-sebelah kita tahu bahwa penjual online atau bisnis online itu sangat banyak nah di sisi lain kita juga ingin agar produk kita ini laris dibandingkan penjual yang lainnya online sub yang lainnya nah bagaimana agar bisnis kita itu bisa berkembang bisa laris produk yang kita jual kita akan bahas di materi hari ini pada suatu ketika kita ini misalkan ya jualan air mineral club kemudian toko sebelah itu jualannya es jeruk toko sebelahnya lagi jualannya coca-cola toko sebelahnya lagi jualannya kopi dari keempat toko ini nah mereka memiliki segmen yang berbeda-beda sehingga kita tidak akan bersaing dengan toko-toko lainnya kenapa jualannya kan sudah beda-beda nah kita atau jualannya itu kan air mineral nah segmen kita adalah orang yang haus segmen kita orang yang haus kemudian toko sebelah dia itu jualannya es jeruk es jeruk itu segmennya adalah orang yang habis makan mungkin di restoran mungkin di warung ataupun anak-anak muda yang nongkrong pasti dia pesannya es jeruk nah segmennya anak-anak nongkrong orang-orang yang habis makan di restoran itu pasti pesannya itu es jeruk bisa jeruk bisa es teh nah segmennya disitu sedangkan kita air mineral segmennya adalah orang yang haus jadi disini kita udah nggak akan bersaing dengan toko sebelah karena udah beda segmen kemudian toko sebelahnya maksudnya dia jualan coca-cola coca-cola ini tidak mungkin bersaing dengan kita nggak mungkin coca-cola ini untuk perada haus nah sehingga kita tidak akan bersaing dengan penjualan coca-cola begitu pun juga juga dengan penjual kopi nggak mungkin kita akan bersaing dengan penjual kopi segmennya sudah beda walaupun sama-sama penjual online penjual offline kalau produknya dijual berbeda maka segmennya berbeda target marketnya berbeda penjual kopi segmennya adalah orang-orang tua laki-laki anak-anak nongkrong ngopi ngopi nyantai nggak seperti itu sedangkan kita air mineral untuk orang haus dari ketiga keempat ini walaupun tokonya berjajar kita tidak akan bersaing di segmen air mineral di air mineral ini nah hal yang akan terjadi persaingan adalah ketika produknya yang dijual adalah sama segmennya sama tuku kita jualan air mineral, tuku sebelah jual air mineral, tuku sebelahnya lagi jual air mineral, tuku sebelahnya lagi jual air mineral keempat toko ini kita bersaing dengan mereka sama-sama untuk meredakan haus nah orang haus pasti butuhnya air mineral, nah bagaimana agar konsumen itu larinya ke tuku kita nggak ke tuku sebelah nggak ke tuku sebelahnya lagi nggak ke tuku sebelahnya juga bagaimana agar kita bisa memenangkan persaingan nah agar orang itu kalau haus larinya ke kita seperti itu loh nggak ke tuku sebelah sama-sama jual air mineral nih nah seperti itu solusinya adalah kita harus bisa memberikan nilai lebih di air mineral yang kita jual contohnya saya jual air mineral kelap ya air mineral ini air murni jernih dari gunungan dengan 7 kali penyaringan sehingga airnya higienis tanpa bakteri tanpa virus tanpa jamur tanpa mikrobat dengan 7 kali penyaringan dijamin aman nah ketika kita memberikan tagline seperti ini ketika ada orang haus pasti larinya ke mana ya pasti larinya akan ke kita kenapa di tuku itu loh air mineralnya 7 kali penyaringan jadi pasti aman air mineralnya hanya untuk diminum nah seperti itu kalau yang lain hanya jual air mineral jual air mineral kan itu tidak memberikan nilai lebih orang akan larinya ke kita karena kita memberikan nilai lebih terhadap air mineral yang kita jual nah ini adalah analogi tentang air mineral sama-sama segmennya sama tapi kalau kita bisa memberikan nilai lebih terhadap produk yang kita jual barang akan larinya ke kita seperti itu apa nih kelebihan produk yang kita jual dibandingkan toko-toko sebelah yang jualannya produknya sama nah ini seperti itu segmennya sama nah ini ya tipsnya pastikan miliki nilai lebih dibandingkan toko sebelah karena kita memiliki segmen yang sama sama-sama jualan air mineral sama-sama jualan baju sama-sama jualan produk wajah sama-sama jualan panci sama-sama jualan makanan kurma misalkan sama-sama jualan kurma ini kelebihan kurma kita apa dibandingkan yang lain sehingga nanti kalau kita bisa memberikan nilai lebih terhadap kurma kita jualan kita orang kelarinya kita bisa dari kandungan produk produk kita ini kandungannya dari kolagen produk-produk lain tidak ada kolagennya sehingga kita proses untuk pembersihan wajah bisa lebih ini ini misalkan bahan dari baju baju yang kita jual bahannya dari kandungannya lebih adem tidak mudah kusut nah seperti itu dibandingkan toko-toko yang lain ataupun kita juga bisa memberikan bonus bonus terhadap konsumen membeli kalau di toko kita ada bonusnya misalkan beli HP bonusnya charger beli HP bonusnya powerbank nah seperti itu jadi kita bisa memberikan nilai lebih dibandingkan toko-toko yang lain sehingga orang itu akan larinya ke kita nah di sisi lain ada kendala lagi misalkan bagaimana jika toko seberah jualnya produknya sama-sama persis sama-sama jualan klub nih air mineral klub sama-sama tujuh kali penyaringan sama-sama jernih airnya sama-sama antimikroba antibakteri sama-sama menyehatkan bagaimana ini sama-sama jualan baju persis ukurannya sama warnanya sama bentuknya sama harganya sama sama-sama jualan produk wajah mister ik misalkan sebelah juga jualan produk mister ik sama ini merknya sama wadahnya sama bentuknya sama kandungan sama sama persis bagaimana agar kita bisa memenangkan persaingan seperti ini kita solusinya adalah ini jawabannya kita bersaingnya di pelayanan kalau jualan produknya sama persis segmennya sama produknya sama persis kita sudah tidak bisa lagi mengunggulkan produk karena apa toko sebelah jualan produknya sama yang kita bisa unggulkan adalah di pelayanan atau service entah kita bisa lebih ramah dari yang toko sebelah nah entah kita produknya bisa memiliki fasilitas produknya diantar kalau di toko kita bisa diantar mbak nah orang akan narik ke kita karena manusia itu kotratnya kan ee butuh butuh pelayanan seperti itu kalau toko sebelah transfer dulu baru kirim kalau di kita bisa bayar saat sampai nah seperti itu kalau di sebelah gak mau gak berani kasih garansi di kita bisa berani kasih garansi nah ini adalah contoh-contoh agar kita bisa memenangkan persaingan terhadap penjual-penjualannya lain toko-toko yang lain sehingga nanti kita closingnya bisa lebih besar semoga bermanfaat ee sharing-sharing yang sedikit ini semoga teman-teman bisa meningkatkan penjualan di produk apapun atau bisnis apapun yang sedang teman-teman salingkan saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih